Intro Pemirsa Hasanah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW mengajarkan kita agar berbicara baik, tidak berkata-kata kotor. Masalahnya, dalam kehidupan sehari-hari ada ungkapan-ungkapan keakraban yang terkesan kasar dan tidak baik, yang jika diucapkan oleh masyarakat tertentu menjadi biasa. Tetapi jika didengar masyarakat lain dengan tradisi yang berbeda, menjadi ucapan kasar dan kotor. Lalu bila ungkapan itu diucapkan oleh masyarakat yang menganggapnya biasa dan tidak berdampak pada orang lain, apakah hal itu tetap diperbolehkan? Pada dasarnya yang namanya saling mencaci, berkata kasar, mengumpat, memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, di dalam Al-Quran itu dilarang, pada dasarnya. Dimana Allah SWT berhormat, Janganlah saling mencaci, saling mengejek satu dengan yang lain. Panjang ayat ini menceritakan apa-apa yang tidak boleh, saling mengejek, saling menghina, saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak mengenakan dan sebagainya. Pada dasarnya itu semua tidak boleh. Hanya saja memang ada pengecualian. Kalau misalnya, walaupun panggilan itu sebenarnya kasar, tapi dengan sesama teman dekat sendiri, mungkin bisa saja diterima karena yang dipanggil dengan panggilan yang kasar itu sebenarnya tidak merasa dihina. Dia tidak merasa dicaci, dia tidak merasa dibuli, tidak merasa dijelekan, walaupun panggilannya sebenarnya agak kasar. Nah, untuk pengecualian ini tentu saja terbatas sekali pada orang-orang yang sudah sesama saling paham, saling mengerti, katakanlah satu komunitas, teman-teman dekat, sekeluarga, teman satu kos, dan sebagainya, tapi tidak keluar. Kenapa? Karena ketika keluar, banyak orang yang tidak mengerti maksudnya. Boleh jadi niatnya baik, memanggil dengan panggilan yang kasar, tapi niatnya adalah sayang sebenarnya. Bisa jadi, karena gaya setiap orang dalam berkomunikasi memang bisa beda-beda. Tetapi, beda-beda, makanya ketika ada orang lain, komunitas lain, lalu dia merekam, lalu dia taruh di sosial media, dan sebagainya, tidak semua orang memahaminya sebagaimana yang dipahami oleh teman-teman dekatnya. Orang dari suku lain, dari kelompok lain, bahkan boleh jadi ada orang-orang yang memang sudah tidak suka awalnya. Sejak awal sudah tidak suka, sudah mencari-cari, sudah mengintai, di mana letak titik lemahnya, nanti disitulah dia akan diserang. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita melakukan saling mengejek, saling mencaci, walaupun niatnya bercanda, tetapi kemudian dipublish di media. Nah, kalau mau itu dilakukan hanya secara individu saja, secara tertutup saja, sesama teman-teman sendiri saja, dan tidak kepada masyarakat yang umum, yang mereka boleh jadi dia, mereka tidak paham. Maksudnya apa? Tidak tahu konteksnya, tidak tahu jalan ceritanya kenapa, lalu dipotong, lalu kemudian digoreng, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menyerang pribadi kita. Maka, alangkah baiknya, kita tidak mempublish hal-hal yang sekiranya akan difahami secara keliru oleh orang lain, tapi kalau kita mau bercanda dengan teman sendiri, panggilan-panggilan yang akrab, mungkin terasa kasar untuk orang lain, tapi itu dianggap akrab dan dekat kalau kepada teman-teman sendiri. Maka, jangan dipublish, jangan disebarkan kemana-mana, tetapi hanya untuk kalangan sendiri saja. Kadang-kadang, suami istri, saking dekatnya mereka dan saking sayangnya, candaan-candaan mereka itu kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh orang di luar rumah tangga itu. Ada suami yang memanggil istrinya itu dengan panggilan ndut, karena memang istrinya gendut. Tapi istrinya dipanggil ndut itu senang, bahagia. Biasanya para wanita kalau dipanggil ndut, dia sudah tidak mau makan sampai seminggu lamanya. Tapi karena ini lain cerita, suami istri, dan mereka sangat saling dekat satu sama lain, dipanggil ndut malah bangga. Dipanggil namanya tidak nengok, tapi dipanggil ndut malah nengok. Sementara istrinya juga punya panggilan khusus buat suaminya. Song. Apa? Gosong. Karena suaminya ini kulitnya hitam, gosong, dan suaminya bangga dipanggil song. Kalau dipanggil namanya tidak menoleh, tapi dipanggil song-song, maka suaminya langsung tersenyum bahagia dan ceria. Nah ini terjadi antara suami istri saja. Jangan sekali-kali panggil gosong pada orang yang memang warna kulitnya hitam. Kita panggil song, ditampar kita. Wanita, kita panggil ndut, ndut. Nah, bisa jadi dia tidak mau makan selama seminggu. Bisa jadi dia tidak mau makan sampai seminggu lamanya karena dipanggil ndut. Nah, dia menganggap bahwa orang menghina dirinya. Padahal panggilan ndut itu, kalau si suami tadi menggil pada istrinya khusus internal mereka, itu adalah panggilan sayang. Maka jangan diekspos panggilan ini kepada orang lain yang tidak paham maksudnya.